Assalamualaikum Wr Wb Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema mengenai subyek hukum dan surat kuasa khusus Pemahaman mengenai subyek hukum ini menjadi penting karena merupakan satu titik tolak dari setiap tindakan hukum dalam kaitannya dengan praktek peradilan berdata Fungsi subyek hukum dalam slide ini berkaitan dengan surat kuasa khusus dimana secara material surat kuasa khusus itu anda telah pelajari melalui hukum perdata material khususnya di bagian hukum perjanjian karena memang surat kuasa khusus itu tercipta berdasarkan kesepakatan dari para pihak hanya memang kajian pada slide ini terfokus kepada surat kuasa khusus jadi ada kata khususnya surat kuasa biasa itu tidak kita bahas disini oke dalam surat kuasa khusus setidaknya ada tiga bagian besar yang perlu dicermati sebagai salah satu syarat formil dan syarat material dari surat kuasa khusus yang pertama adalah para pihak walaupun saya meletakannya di tengah tapi para pihak ini menjadi hal yang utama untuk dibahas terlebih dahulu oke para pihak dalam konteks hukum acara perdata itu adalah penggugat dan tergugat walaupun nanti dalam surat kuasa khusus ada pihak lain yaitu pihak yang menerima kuasa itu sebagai satu konsekuensi sebenarnya namanya surat kuasa pasti ada penerima kuasa dan pasti ada pemberi kuasa tapi di dalam surat kuasa khusus tersebut hal yang berkaitan dengan peradilan adalah jelas posisi penggugat dan jelas siapa sebagai posisi tergugat nah yang kedua adalah obyek perkara obyek perkara ini berkaitan dengan berkaitan dengan hal-hal yang dipersengketakan sehingga sifatnya memang khusus jadi hal yang disengketakan itu disebutkan dengan jelas jadi misalnya monprestasi atau perbuatan non-hukum itu harus disebutkan dalam surat kuasa khususnya jadi tidak mungkin si penerima kuasa itu tidak apa namanya tidak memiliki kompetensi dia akan menangani perkara atau sengketa yang jenisnya apa karena surat kuasa khusus ini hanya ditujukan dalam hal persidangan sehingga memang sengketanya harus bersifat khusus khusus dalam artian spesifik dijelaskan secara tegas tertulis langsung di dalam surat kuasa bahwa si penerima kuasa ini akan menjalankan kuasanya untuk jenis perkara apa wanprestasi atau PMH perbuatan man hukum nah yang penting juga adalah mengenai instansi yang berwenang dalam bahasa hukumnya disebut sebagai kompetensi mengadil nah ini memang surat kuasa itu dibuat oleh si pemberi kuasa namun karena bentuknya adalah surat kuasa khusus yang hanya digunakan dalam persidangan sehingga yang mengetahui bentuknya itu adalah pasti si penerima kuasa dalam hal ini adalah advokat atau pengacara sehingga si pemberi kuasa tidak mungkin mampu atau tidak punya kemampuan untuk menuliskan atau menguat kompetensi mengadilinya pengadilan mana itu pasti pengetahuan yang dimiliki oleh si penerima kuasa advokat nah karena yang buat adalah advokat maka seringkali dalam praktek surat kuasa khusus itu menggunakan kop surat advokat dengan dasar atau dengan alasan pemikiran dia yang membuat padahal sebenarnya esensi dari surat kuasa adalah si pemberi kuasa yang membuat nah hanya kemudian terjadi pergeseran karena ini adalah surat kuasa khusus maka yang mengerti mengenai skema dari isinya agar terpenuhi syarat formil dan materil maka yang membuat adalah advokat jadi kompetensi mengadili menjadi penting untuk dimuat di dalam surat kuasa khusus karena ketika anda nanti melaksanakan profesi dalam hal persidangan itu yang dilihat pertama adalah selain para pihak dan obyek maka apakah sudah tepat kompetensi mengadilinya pemaknaan pemaknaan dalam subjek hukum hal ini harus dikaitkan dengan subjek hukum sebagai unsur yang spesifik dalam surat kuasa khusus sebagaimana kita ketahui dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum maka kajian dari subjek hukum itu menjadi penting mengapa menjadi penting karena pertama guna mengukur sejauh mana kita dapat meletakkan subjek hukum tersebut dalam kemampuannya untuk bertanggung jawab manusia sebagai contoh suatu subjek hukum memiliki tiga unsur utama yaitu kecakapan hukum kemampuan tanggung jawab dan hak dan kewajiban tiga unsur utama ini harus di kaji diteliti secara secara apa namanya integral secara komprehensif bahwa seseorang menjadi cakap hukum itu memunculkan akibat dia dipandang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab kemampuan untuk bertanggung jawab dia didasarkan atau dibatasi berdasarkan hak dan kewajibannya seseorang yang tidak cakap hukum maka secara otomatis dia tidak mampu untuk bertanggung jawab karena mungkin dia hanya punya hak dan tidak punya kewajiban ketiga unsur tersebut kemudian memunculkan unsur keempat yaitu kompetensi atau dalam bahasa lain kita sebut sebagai legal standing seseorang yang sudah cakap hukum maka dia dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab berdasarkan hak dan kewajibannya maka dia mampu untuk berdiri di dalam proses hukum acara berdata entah dia sebagai tergugat sebagai penggugat ataupun dia sebagai elemen dalam kekuasaan kehakiman advokat dalam hal ini karena dalam pasal 38 undang-undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman advokat merupakan salah satu fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman demikian juga dengan badan hukum atau dikenal dengan istilah lain korporasi saat ini sedangkan istilah klasiknya adalah rechperson menjadi suatu badan hukum sah dia sebagai subjek hukum ketika sudah memperoleh status hukum artinya negara sudah memberikan suatu badan hukum untuk memiliki status hukumnya apakah dia sebagai CV PT ataupun PD dan lain-lain nah status hukum tersebut lah yang kemudian memberikan hak bagi si badan hukum untuk tampil di depan hukum melalui perwakilannya yaitu pengurus karena badan hukum itu sendiri kan sebenarnya adalah fiksi dia menjadi hidup sebagai suatu badan hukum ketika memiliki pengurus yang mewakili kepentingan badan hukum itu di depan hukum dan suatu badan hukum untuk dapat memperoleh status hukum tersebut maka dia harus punya ruang lingkup kerjanya ketika unsur 1, 2, dan 3 ini terpenuhi maka ia memiliki legal standing dalam hukum acara berdata apakah dia akan diletakkan sebagai terhugat atau diletakkan sebagai penghugat dalam hal ini tentunya legal standing atau kompetensi tersebut dimiliki oleh pengurus sebagai wakil dari badan hukum tersebut tersebut Terima kasih.